Alhamdulillah bertemu dengan Korea Selatan Ini merupakan keuntungan bagi tim Nas Indonesia karena Sintayong bisa bereoni dengan pemain andalan mereka Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jadi anda Untuk menekan tombol subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Jika bergabung dengan 3 negara ini tim Nas Indonesia bakal menciptakan grup neraka di Piala Asia 2023 Segenar diketahui tim Nas Indonesia baru saja memastikan tempat di Piala Asia 2023 Dalam drawing Piala Asia 2023 nantinya tim Nas Indonesia bakal ditempatkan di pot 4 Tim Nas Indonesia berada di pot 4 karena menempati peringkat FIFA paling rendah ketimbang 23 peserta lainnya Berhubung berada di pot 4 tim Nas Indonesia akan menghadapi salah satu dari penghuni pot 1, 2, ataupun 3 Karena itu tim Nas Indonesia berada di grup neraka pada Piala Asia 2023 Jika tak ada perubahan pot 1 berisikan Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan Iran Sebanyak 6 tim di atas berpengalaman keluar sebagai juara Piala Asia Melihat perkembangan yang ada, netizen berharap tim Nas Indonesia satu grup dengan Korea Selatan Sebab dengan begitu pelatih tim Nas Indonesia Sintayong dapat bereuni dengan ex anak asuhnya, salah satunya Sung Haimin Kemudian dari 6 calon penghuni pot 2, Uni Emirat Arab merupakan yang terkuat Ali Makboud dan kawan-kawan saat ini menempati peringkat 69 dunia Uni Emirat Arab juga berpengalaman menghadapi tim Nas Indonesia Tepatnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Saat itu dalam 2 pertemuan, Uni Emirat Arab selalu menang 5-0 atas tim Nas Indonesia Lanjut ke pot 3, ada Bahrain yang masuk ke dalam tim terkuat di pot ini Bahrain menempati peringkat 85 dunia, begitu kuat saat dihadapkan dengan tim-tim kuat asal Asia Tenggara Dalam 2 minggu terakhir, Bahrain bertanding ke markas Thailand, Ujicoba dan Malaysia kualifikasi Piala Asia 2023 Hasilnya Bahrain masing-masing menang 2-1 atas Thailand dan menang atas Malaysia Meski nantinya benar tergabung dengan mereka, tim Nas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Sebab bakal dicari 4 tim dengan peringkat 3 terbaik untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nanti ke video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!